Intro Sahabat YKB senang dapat menjumpai Anda dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Pelangi Kurnia Putri dari GKI Klaten. Renungan hari ini ditulis oleh Pendeta Florida Rambu Bangironi dengan judul Bangkit dari Keterpurukan didasarkan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 hingga 28. Mari kita berdoa. Ya Kristus terang surgawi, kami memohon kiranya terangmu menerangi hati dan pikiran kami di saat kami membaca dan merenungkan firmanmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita, Lukas 21 ayat 28. Dengarkanlah firman Tuhan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Tidak ada seorang pun yang menginginkan mengalami peristiwa yang buruk. Namun kita tidak dapat menghindari ketika peristiwa yang buruk itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya, apakah kita mampu melihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam peristiwa yang buruk itu? Bacaan hari ini adalah pengajaran tentang akhir jaman ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Tanda yang menyertainya adalah deru gelombang laut dan banyak orang mati ketakutan karena kecemasan melihat hal tersebut. Namun bagi mereka, para murid Kristus tidak perlu takut dan cemas. Mereka justru harus bangkit dan mengangkat mukanya sebagai tanda keberanian dan kegembiraan karena penyelamatan sudah dekat. Fenomena alam yang menyertai kedatangan Tuhan yang kedua dilihat sebagai sumber ketakutan dan kecemasan bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagi mereka yang mengenal Tuhan, itu adalah hari penuh sukacita karena keselamatan telah tiba. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita bisa dilihat dari dua sisi, baik atau buruk. Yang dilihat mungkin kehancuran atau kegagalan. Tetapi dalam Tuhan bisa jadi kegagalan atau kehancuran itu adalah jalan keselamatan. Karena itu jangan buru-buru mengutuk hari, karena Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, Tuhan menyelamatkanmu. Mari kita berdoa. Tuhan aku percaya, tak hanya nanti aku diselamatkan, tetapi hari inipun engkau akan menyelamatkan aku dari segala keterpurukanku. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.